Sosok Yance Sayuri saat ini tengah menyita banyak perhatian para pencinta sewa bola Indonesia terkhusus para sempur ter PSM Makassar yakni Max Ben Seperti kita ketahui nama Yance Sayuri memang tak setenar dari saudara kandungnya yakni Jakob Sayuri Jakob Sayuri terlebih dahulu mencatatkan tinta emas bersama PSM Makassar dan juga tim nasi Indonesia mengingat ia mampu tampil impresif dalam beberapa musim terakhir Nama Yance Sayuri lahir dan besar di Yampen Ia sempat membela klub Liga 3 atau Liga Amater di Indonesia bersama Persemi Mimika Hingga pada akhirnya Scott Taylor dari PSM Makassar melihat kemampuan luar biasa dari seorang Yance Sayuri yang merupakan saudara kembar dari Jakob Sayuri Ia pun lantas digelit oleh klub berjulung Juku Eja pada gelaran Liga 1 2021 Pada saat itu Yance Sayuri memang tak segemilang pada musim 2022, 2023 atau satu musim setelahnya Yance Sayuri hanya mencatatkan 16 pertandingan bersama PSM Makassar dengan 6 diantaranya sebagai starter Penampilan perdanaannya bersama PSM Makassar di Liga 1 2021 2021 hampir saja berbuah imbas yang buruk setelah PSM Makassar hampir terdegradasi ke gelaran Liga 2 2022 Juku Eja menempat di posisi ke-14 klasemen sementara atau dua tingkat di ambang batas degradasi Liga 1 2021 Beruntung bagi PSM Makassar dan juga Yance Sayuri Di laga terakhirnya ketika bersuap versi Raja Bada Aceh Mereka berhasil menang dengan skor 1-0 dan akhirnya meloloskan PSM Makassar dari jeratan zona merah degradasi yang saat itu hampir saja mereka dapatkan Tak ingin terlalu terpuruk dengan catatan kelam tersebut Yance Sayuri dan juga PSM Makassar saat ini benar-benar menggila di bawah asuhan Bernatut Tawares Pelatih asal Portugal tersebut berhasil memoles tim dengan mental yang sempat terdegradasi menjadi mental baja dan mental juara Liga 1 2022 Tak tanggung mereka saat ini leading hampir lebih dari 10 poin Banyaknya dari dua tim yang notabene merupakan tim besar dan tim yang banyak dipavorikan untuk juara yaitu Persibadong dan juga Perhijat Jakarta Salah satu indikator mengapa PSM Makassar tampil api pada musim ini tak lain datang dari seorang Yance Sayuri Yance Sayuri mampu melesatkan 4 gol dan juga 6 asis untuk PSM Makassar di musim ini dari 27 pertandingannya Catatan impresif dari pemain yang belum lama dikait dari klub Liga Amatir Persemi Mimika pada 2021 lalu Dampak impresif performa dari Yance Sayuri Selain akan memberikan gelar juara yang telah didamidamkan matchmen selama kurang lebih 20 tahun lamanya Ia juga saat ini masuk ke dalam daftar pemain tim Indonesia untuk masuk ke ajang FIFA Match Day kontra Burundi Dalam dua lag tersebut nama Yance Sayuri masuk bersama sang saudara pembar yaitu Jakob Sayuri Selain itu harganya juga terlihat sangat meningkat drastis ketika pertama diboyong dari PSM Makassar Dilansir dari transfer market, harga dari seorang Yance Sayuri sejatinya hanya menginjak di angka 430 juta Namun harga tersebut langsung melejit drastis per Maret 2023 dengan menyentuh angka 4 miliar rupiah Hal itu menjadi penadah bahwasannya Yance Sayuri saat ini memang layak untuk mendapatkannya Mengingat ia juga memberikan performa operasi bersama PSM Makassar Dan berpotensi besar akan tampil api lagi bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Match Day Menarik dinantikan kipra kipra selanjutnya dari seorang Yance Sayuri Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton